Intro Sama datang sekali lagi teman-teman dari 4 PIKM di 4 kecamatan PIKM ini kalau teman-teman yang belum mengetahui adalah pusat informasi kesehatan masyarakat dan berafiliasi atau beragagi dalam struktur kepengurusan karangkaruna di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa dan hari ini 4 PIKM yang hargir adalah PIKM Cihawurbuti ada Kang Yosef dari Panawangan, dari Cijenjing dan dari Raja Desa Jadi saya seperti biasa ada Kang Anggi Ali Fikri dari Kepala Kesekretariatan KPA Kabupaten Ciamis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada perjalanan kegiatan hari AIDS ini mas ya sekarang mungkin bagian yang cukup menarik dimana rangkaian acara dari hari AIDS 1 Desember ini kita memang mengadakan kegiatan salah satunya adalah lomba video mas dari kegiatan hari AIDS tahun ini ini kita memang melakukan sinergitas kolaborasi dengan beberapa lintas sektor salah satunya adalah PIKM PIKM ini adalah kader-kader karangkaruna dimana karangkaruna ini mempunyai badan bidang keorganisasian bernama Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat yang memang khusus mempunyai tentang kesehatan dan kita ajak kolaborasi, sinergi dan bekerja sama mereka juga sinergi dengan PIKM di kecamatan masing-masing Puskesmas dan disana lahirlah banyak hal dibantu dengan PIKM dan PIKM salah satunya adalah tes masif kemarin dan kita Alhamdulillah di Provinsi Jabar terbanyak nih tes masifnya 1193 rata berarti di selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk menggunakan masker Kecuali mau minum baru dibuka Supaya kita tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan Sekali lagi menggunakan masker Menjaga jarak dan mencuci tangan Menggunakan sabun dan air yang mengalir Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Kang Cepi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari subuh Dari subuh kesini Karena sangat luar biasa Cara ini jadi Kami bersemangat dari penawangan Yang jaraknya lumayan jauh Pucuk Ibun Dari Pucuk Ibun Bersemangat sekali untuk Menghadiri kegiatan ini Nuhun Kang Cepi Hari ini memang hari yang luar biasa Kita akan Nggak banyak-banyak pertanyaan Kebetulan Kang Cepi Ketua Kecamatan ya? Ketua Karang Taruna Kecamatan Ketua Karang Taruna Kecamatan Panawangan Ketua PIK ini siapa? Saya sendiri Kang Nah ini Kang Cepi Kita sudah Berjalan panjang ya PIKM itu Khusus nama untuk Karang-Karang Taruna Di Kecamatan Panawangan Berapa desa Kang Cepi? 18 desa Kebetulan itu Desa terkemuka Tetap geografisnya juga Aduh sangat luar biasa Mobilisasi kita Karang Taruna itu Sangat luar biasa Mengeluarkan Tenaga yang ekstra Dileweng Turun Dinya Iya Lewatan Jurang Betul Biasa Tapi kan jajah Sada ini 18 Alhamdulillah Dengan Semangat kita Di PIKM Oke Siap Ini kebetulan kan KPA mengundang nih Komisi Penanggulangan AID Yang kebetulan Ada Program panjang kita Dan kita pernah Mensosialisasikan Terkait masalah IPI Di sini Kita ingin bertanya sederhana saja Karang Taruna Siap gak untuk Melakukan komitmen bersama Nanti kemudian hari Dalam kegiatan Aids Baik itu tes Masifnya gitu kan Ke teman-teman Kemudian merubah Pura api laku Dari kehidupan Mereka Kemudian siap Untuk tidak Mendiskriminasi Teman-teman Yang sudah positif Siap sekali kan Karena Kenapa Karena memang Karang Taruna itu Organisasi paling terstruktur Sampai ke akar-akarnya Itu saja kan Oke siap Dengan Puskesmas Bagaimana sekarang kerjasamanya Kami dengan Puskesmas Selalu berkomunikasi aktif Lalu Bagian dari Karang Taruna juga Personil-personil kita Juga ada di sana Di Puskesmas PIKM Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat Kan tidak hanya Di Kecamatan Di 18 Desa ini Sudah terbangun Belum PIKM Untuk saat ini Kita Membangun PIKM Di desa-desa Baru 90% Oke Tinggal penguatan Mudah-mudahan 2021 Ini sudah clear ya Tentang Pengurus PIKM Dan Saya Kami dari KPA juga Mewakili dari Kabupaten Dan ketua KPA juga Pak Bupati Pak Herdiat Berharap Kerjasama ini Terus Berkesinambungan Dan nanti Mungkin 2021 Insya Allah Kita akan terus Koordinasi Silaturahim Dengan PIKM Kecamatan Tetap semangat Kang Cepi Menjadi Ketua Karang-Ketoran Kecamatan Plus sekarang Dobel Menjadi ketua PIKM Tegampil Dua job Gitu nya Yang mudah-mudahan Nanti ada Sebuah regenerasi Karena PIKM Juga ditubuh Karang-Ketoran Ada sebuah pola Nanti kemudian PIKM Bisa dibangun Dan dikontrol Kemudian oleh Ketua PIKM Begitu Kang Cepi Ini juga Perlu Kami sampaikan juga Kang Kami itu Desa tergemuk Di Kabupaten Ciamis 18 desa Yang memang Kulturnya berbeda Geografisnya berbeda Dan Itu baru 90% Kami bentuk PIKM Karena kenapa Karena Dari berbagai desa Itu Beda karakternya Saya Berbincang-bincang Dengan ketua Cijengjing Jawa yang Si hitam Manis itu Memang Betul Dari tiap Kecamatan itu Kulturnya berbeda-beda Kultur Cijengjing dengan Panawan itu Berbeda jauh Jadi Pemetaan Kultur-kultur itu Sangat Luar biasa Harus Ekstra Bagi kami Karang-taruna Kecamatan Panawangan PIKM Di Kecamatan Cijengjing ada berapa Desa Kang Jawa Di Kecamatan Cijengjing ada Sebelas desa Sebelas desa Sebelas desa Oke Jauh jaraknya Seperti Panawangan gak Wah Kalau dibanding sama Panawangan Jauh 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 itu Terlalu Curam Curam Kadang-kadang Kang Cepi itu Kebablasan Kekecapatan Majaleng Kang Sosialisasinya Jadi batas Besan Majaleng Kang Cijengjing batasnya mana Kalau Cijengjing berbatasannya Cilacap Ciaur jauh Waktu kemarin Kegiatan Hari Aids Kang Tentunya melibatkan Karang-taruna Juga PIKM Bagaimana kondisi Cijengjing Waktu Hari Aids kemarin Di Kecamatan Cijengjing Karang-taruna Alhamdulillah Waktu Hari Aids Dunia Atusiasnya sangat bagus Rekan-rekan Hampir di tiap desa Itu kan Kang Andi Polanya kebetulan Waktu itu Bukan hanya di Puskesmas Di desa-desa juga Sama ada Tes HIP Ibu-ibu hamil Kebetulan Itu yang Mengarahkannya Salah satunya Bagian dari Karang-taruna Dari tiap desa itu Jadi Ke desa-desa Masuk ke desa-desa Masing-masing gitu Oke Cijengjing ini memang Jadi sorotan Karena memang Kumparanya Dekat banget Dengan kota Ciamis Jadi Bagian dari Barometer juga nih Makanya kalau Denyutnya Karang-taruna Pakom itu Minggali Cijengjing Berarti Cijengjing error Error Gapain Oke Kang Jawa Ini tadi Neng siapa? Neng Ajeng Kebetulan Jadi ketua PIKM Di Cijengjing ada Berapa PIKM? Ada berapa Puskesmas? Dua Puskesmas Dua Puskesmas Kemarin pelaksananya Dimana? Di dua Puskesmas Di dua Puskesmas Alhamdulillah Semua terlaksana Dengan baik Oke Struktur PIKM-nya Sudah dibangun belum? Sudah Alhamdulillah PIKM Kecamatan Cijengjing Untuk Puskesmas Cijengjingnya Sudah 6 desa 6 desa Sudah terbentuk PIKM desanya Dari 11 desa 6 desa Sudah terbentuk ya Alhamdulillah Tinggal penyusul terus ya Tinggal Puskesmas Hanap Heran Yang belum Oke Tinggal Puskesmas Hanap Heran Nah ini yang menarik Teman-teman Kecamatan Cijengjing Membangun strukturalnya Terpisah Nah nanti mungkin Cerminan juga Bagi panawangan Gitu kan Karena Dobel nih Ketua juga Ketua Kecamatan Nah Cijengjing Ketua Kecamatan Karang Torunan Berbeda Dan PIKM Berbeda Ini supaya nanti Koordinasi Koordinasi Antara struktur organisasi Dari kakak-karang Torunan Aman Karena ada dua ya Iya betul Gimana Suka dukanya Di PIKM Pustaman kemarin Waktu hari khas Gimana Kang Jawa Sukanya Megirik masa Untuk dites Itu gimana Kendalanya Sudah enggak Mereka disuruh tes Sukanya Ya Sukanya dulu Kang Adik Sukanya Alhamdulillah Semua Rekan-Karang Torunan Itu Bisa Mendapatkan ilmu Tentang HIP Terus dukanya Dukanya Gimana Kang Jawa Enggak ada dukanya Enggak ada dukanya Enggak ada dukanya Suka lah Cik 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 Biasanya begini Ada stigma Ada kekhawatiran Kalau ikut tes HIP ini Takut gitu kan Nanti dianggap positif Dan lain-lain Ketika mereka Disosialisasikan Yuk kita ikut tes Mereka ada keberatan Enggak sih Alhamdulillah Enggak ada Cik Cik Enggak ada Semuanya antusias Alhamdulillah Ya mudah-mudahan Di tahun depan Berangkat Semuanya mau di tes Karena memang Semakin banyak Di tes Kita mampu mengendalikannya Sekarang ke Kang Jawa Kang Jawa Harapan ke depan nih Terkait KPA PIKM Dan Ciamis Jujur saja Kang Andi Saya mengenal KPA ini Baru sekarang-sekarang ini Kalau dulu-dulu Cuma mendengar Ada nama KPA Bahkan Dulu KPA itu Komunitas pecinta alam Apa gimana gitu kan Kebetulan saya kan Dipe cinta alam gitu Nah sekarang Di tahun ini Di 2020 Setelah ada Kegiatan PIKM Dan kemarin Ada lomba video Hari air di dunia Baru tahu Bahwa KPA ini Komisi Perlindungan Air Penanggulangan Air Oh ya Penanggulangan Air Nah harapannya Harapannya Buat Dari saya Buat KPA Kabupaten Ciamis Untuk ke depannya Biar lebih Greget lagi Dan mudah-mudahan Untuk acara Kedepannya Bisa lebih Lebih turun ke bawah Mudah-mudahan COVID-nya Sudah beres Jadi Bisa ke daerah-daerah Langsung Kang Andi Dengan Kita mengadakan Sharing lah Dengan PIKM Dan Karang Taruna Yang ada di bawah Siap Teh Selama dipimpin Karang Taruna Oleh Kang Jawa Gimana Otoriter Moderat Melepas Gimana Dipimpin sama Kang Jawa Pokoknya Kang Jawa Terbaik 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 Terbaiknya gimana Terbaiknya gimana Di suguhan Gitu Sosialisasi Jadi sosialisasinya Di alam Gitu Kang Jawa Oh iya Betul Cuang Cuang bedah Sekalian Destinasi wisata Cia Urbeti Sama Panawangan Siap Masukan Buat ke depan KPA Saya butuh nih Dari PIKM Deteh KPA Bagaimana Dari PIKM Cijengjing Untuk KPA Jamis Sama Sama Kang Jawa Semoga Kedepannya Bisa Bisa turun langsung Ke PIKM PIKM Kecamatan Bahkan ke desa Terus Kalau bisa Adakan lagi Lomba Itu Lomba Apa Video-video Lomba Lomba Siap Tertantang ya Semuanya juga Menariknya Siap Oke Siap Lohon Teh Kau yang selalu Kepuja-puja Namamu Terukir indah Gelapnya Indah dunia Teruk Kau Penuh Kacangan Kau Sendal Kau Sejenal Kau Bandiri Kau Tau Kau Beri Kasih Hanya Melasih Melongkong Jauh Terbang Tinggi Bersama Mimpi Terbang Telang Lautan Kemusin Biasa Kami Yosef Ketua Karangtaruna Cihar Urbeti Sekarang Ketua Karangtaruna VKM Terbentuk Dan ini Berkat Motivasi Dorongan Dari Kang Andi Dan Pihak Ataupun Dinas Kesehatan Yang Ronso Ke Cihar Urbeti Dan Alhamdulillah Kita 11 Desa Dengan Ronso Juga Edukasi Dan Sosialisasi PIKM Yang Sudah Dikasih Oleh Kemarin Dinas Kesehatan Dengan Karangtaruna Kabupaten Alhamdulillah Kami Bisa Membentuk Di 11 Desa Sekaligus Membentuk Karangtarunanya Karena Kediran kami Kecamatan Cihar Urbeti Itu Karangtaruna Yang relatif Masih Awal Tunas Dan Alhamdulillah 24 Ini Kita Satu tahun Genap Nanti Satu tahun Ganjil Mungkin Satu tahun Sekarang ini 28 November 2019 Kita Terbentuk Dan Satu tahun Ini Kita Karangtaruna Bisa Exis Dan Bisa Memberikan Kado Terbaik Di ulang tahun Karangtaruna Alhamdulillah Jadi Pas Jatuhnya Di hari Jadinya Karangtaruna Yang pertama Di jauh Alhamdulillah Suka dukanya Ketika membangun PIKM Khususnya Di tingkat Desa Gimana Tantangannya Nah Pembentukan PIKM Di tingkat Desa Ini Penuh Dengan Dinamika Kita Melihat Bagaimana Di sini Mindset Teman-teman Karangtaruna Pemuda-pemuda Yang ada Di desa Tentang Kepikman Relatif Belum Terbentuk Termasuk Dalam hal Ini Dari Pemerintahan Desa Ataupun Kecamatan Ataupun Liding Sektor Terkait Juga Di sini PIKM Ini Apa Ya Sehingga Kami Dalam hal ini Menyamakan Persepsi Gerak Langkah Dan Dobrak Mungkin Itu Untuk Ciaur Beti Kita Ada Gerakan Semacam Itu Untuk Penyamakan Persepsi Sehingga Alhamdulillah Secara Holistik Ataupun Keseluruhan Untuk PIKM Bisa Apa Tersosiasikan Dengan Baik Dan Bisa Terbentuk Ya Walaupun Dalam hal ini Masih Perlu Banyak Perbaikan Advokasi Program Termasuk Berbagai hal Ini Yang Banyak Harus Ditingkatkan Di Kejabatan Ciaur Beti Terkait Program PIKM Sinergisitas PIKM Dengan Karang Taruna Tentunya Ini Relatif Sangat Sinergis Kita Melihat Bahwasannya Tupokasi Tupokasi Ataupun Karang Taruna Ini Sebagai Organisasi Sosial Yang Mana Di Dalamnya Itu Bagaimana Untuk Mengembangkan Ataupun Untuk Menyelesaikan Permasalahan Sosial Organisasi Karang Taruna Ini Adalah Organisasi Babakti Bukan Organisasi Ngalabati Hasilnya Adalah Raja Desa 214 Like Dan Ini Luar Biasa Raja Desa Yang Bertahap Bangun Sekarang Sudah Masuk Jaringan 214 Kemudian Panawangan Panawangan Juga Luar Biasa Jumlah Like 1290 Menjadi Nominator Ketiga Kemudian Cijeng Nengajeng Luar Biasa 1974 Like Wah Jangan Raja Desa Nah Yang Yang Pertama Ini Cih Haur Beti Ini Luar Biasa Pak Udag Udag Kalau Yang Di Facebook Itu Dengan Banjarsari Masuk Facebook Masuk Youtube Ini Kejar Kejaran Sama Jijeng Jijeng Juri Time Itu Masuknya 1976 Selisihnya Tipis Banget Tapi Intinya Adalah Semangat Teman-teman Untuk Mencapai target Target ini Luar Biasa Dan diharapkan Nanti Kedepan Kita juga KPA Akan Terus Menggenjot Dengan Inovasi Inovasi Baru Mudah-mudahan Dengan 4 Finalis Ini Juara Menjadi Spirit Buat Teman-teman Kemudian Hari Sekali Lagi Terima Kasih Atas Atensi Apresiasi Dan Mohon Maaf Kalau KPA Ini Memang Kita Cuman Ingin Memantik Spirit Saja Tapi Next 2021 Kita Akan Lebih Optimalkan Lagi Dengan Segala Kekurangan Yang ada Kita Perbaharui Supaya Nanti Perkembangan Lomba Lombanya Tidak Hanya Satu Lomba Bukan Hanya Lomba Dokumenter Tapi Lomba Lomba Yang Lomba Mudah-mudahan Minta Doanya Mudah-mudahan Rizkinya Ada Ini Langsung Sama Saya Lagi Oke Mas Ay Juara 4 Raja Desa Wayah Nakang Nominal Nama Ula Ditingali Tapi Yema Rizki Siap Singkat Ambil Oke Siap No Bisa No Oke Siap Siap Mantap Oke Raja Desa Juara Tiga Pucuk Ibun Oke Kang Cepi Panawangan Siap Mantap Juara Tiga Neng Ajeng Cijeng Geng Siap Siap Nah ini Juara pertama Cihawur Beti Perjuangannya Luar biasa Siap Mudah-mudahan Ini barokah Mudah-mudahan Menjadi manfaat Dan menjadi motivasi Bagi teman-teman yang lainnya Di 27 PKM Siap Noon Sekali lagi Terima kasih Kang Cepi Panawangan Terima kasih Kang Yosef Terima kasih Eneng Ajeng Nun Kang Duh senior kita Ini luar biasa Dan sekali lagi Garis bawah Dari lomba dokumentasi Adalah bagaimana kita Memberi efek Lanjutan Dari kegiatan Di hari H Ketika tidak Didokumentasikan Maka kegiatan Hanya Lokal Gempanya Lokal saja Tapi ketika Didokumentasikan Diviralkan Itu bisa Berdampak Sampai ke Tadi disebutkan Sampai ke Jakarta Sampai ke Kalimantan Dan lain sebagainya Itu kunci Kenapa Saya Kang Anggi Dan teman-teman KPA Memilih Lomba dokumentasi Mudah-mudahan ini Menjadi satu Satu Pemantik Nanti teman-teman Karantaruna KNPI Politisi Binas Dan lain sebagainya Juga melakukan Hal yang sama Karena kita Sudah tidak bisa Mengelak lagi Ini adalah Zaman digital Ini adalah Zaman media Sosial Siap 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 Giga 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 Ya Ini Kang Asep Surihin Dari Raja Gesa Seraka Ya Ini baru datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siap Waalaikumsalam Saya ucapkan terima kasih Oke Ini Pada kesempatan hari ini Saya 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 Berada di sini Oke Tadinya saya mau Tepat waktu Cuma mobilnya itu Terhalang Terhalang apa Lagi keondangan Terhalang Jadilah Tapi Sosialisasi Kita paham Kita pemudanya juga Paham Saya yakin Penyampaiannya bagus Aplikasinya di lapangan Juga akan berhasil Sosialisasi Kau Kira Kau Rumahnya Tanya Kau Cuma Aku Sewa Dari Tunggu Seorang Merahuan Yang Memintamu Untuk Pulang Kau Buka Rumah Kau Bukanlah pintu hatimu Ijinkanlah ku merayu Bukanlah pintu hatimu Jangan beraku Bukanlah pintu hatimu Ijinkanlah ku merayu Bukanlah pintu hatimu Jangan beraku Apa lagi kemikiran kamu Tiap lagi malaku selalu Memikirkan kamu Bukanlah pintu hatimu Agar tertanggung isi hatiku Semua perjuanganku Ketujuh padamu Bukanlah pintu hatimu Ijinkanlah ku merayu Bukanlah pintu hatimu Jangan beraku Jangan beraku Jangan beraku Jangan beraku Terima kasih.